Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore buat teman-teman semuanya Dari Sabang sampai Maruki Saya ucapkan selamat datang di channel ini Semoga saja di kesempatan sore hari ini Kita semua masih dipermudahkan segala urusan Serta dilimpahkan rezekinya oleh Allah SWT Amin Ya Rabbal Alamin Baik di kesempatan sore hari ini Kita akan mengajak teman-teman semuanya Untuk melihat kondisi terkini Progres dari pengerjaan sirkuit Mandalika Yang terus berlangsung Dimana penataan maupun perubahan Seperti yang kita ketahui ya Sirkuit Mandalika akan dirombak Jelang balapan WSBK Di tahun 2022 ini Baik dari pengecatan Sampai pelebaran runoff Serta untuk pengerjaan-pengerjaan infrastruktur lainnya Terus dilakukan supaya lebih indah Dan lebih cantik Ya sirkuit Mandalika Dimana akan melakukan beberapa perbaikan Ya Direktur Mandalika Grand Prix Association MGPA Pak Priyandi Satria Mengungkapkan MGPA telah melakukan Kick-off meeting bersama dengan sejumlah pihak Yang terlibat dalam track improvement sirkuit Mandalika Ya MGPA menjadi doalkan Perbaikan sirkuit Mandalika pada Oktober 2022 ini Yang menurut Pak Priyandi Satria Track improvement atau perbaikan sirkuit Mandalika Merupakan keharusan bagi MGPA Yang telah diminta oleh Dorna Sport Selaku promotor MotoGP Ya Dorna Sport sebelumnya telah meminta kepada FIM Agar sirkuit Mandalika dimodifikasi Sesuai dengan saran maupun keharusan Ya kalau saran ini berupa minor-minor Berupa pengecatan dan segala sesuatu ya Visual yang lebih menarik Agar segi balapan lebih menarik Kata Pak Priyandi Satria Ya adapun keharusan Yang wajib dilakukan oleh MGPA Diberikan setelah berlangsungnya WSBK 2021 Di tes promosim 2022 Dan MotoGP Indonesia 2022 Ya MGPA harus melakukan perubahan Dan penambahan lebar runoff ya Di beberapa titik terdapat asfal di luar track Alias area runoff Yang minta dilebarkan sehingga MGPA Akan membersihkan grepolnya terlebih dahulu Ya seperti yang kita lihat tadi ya Sudah mulai dilakukan untuk proses Dari persiapan pengerjaan atau pelebaran runoff tersebut Ya keharusan lainnya adalah Penambahan ban di depan tembok ya Pembatas sebelumnya ada dua baris Dan saat ini mereka minta Enam baris imbu Pak Priyandi Ya selain itu juga Sirkuit Mandalika diminta ada penambahan Susunan ban Pertemuan tersebut dihadiri oleh Dromo selaku konsultan terpercaya Sirkuit Dunia PP selaku kontraktor Pelaksana di lapangan dan konsultan Sebagai informasi Dromo merupakan konsultan yang telah Menangani beberapa berbagai Rencana pembangunan sirkuit dunia Ya Dromo juga telah menandatangani Berbagai proses pengaspelan sirkuit Menangani maksudnya ya Berbagai proses pengaspelan di sirkuit balap Dromo sudah mengerjakan 24 sirkuit FIA Grade 1 Dan 24 sirkuit FIA Grade A Dengan total 38 lokasi Di berbagai belahan dunia Luar biasa ya Ya Dromo dikenal sebagai Desainer sirkuit Yang memiliki Prediksi kecelakaan Yang sangat akurat Dengan budget Yang rendah tentu Ya Pak Priandi menjelaskan Arti low cost Di sini bukan berarti Tidak memikirkan keamanan ya Tapi ia bisa Memilah Bagian yang tidak perlu Untuk keperluan yang lain Ya contohnya Dromo telah menangani Menangani sirkuit Silverstone Di Inggris teman-teman Termasuk jasa kontruksi Dan konsultan Lainnya Yang berusaha membantu Untuk mendapatkan Standar sirkuit Yang diinginkan Jelas Pak Priandi Luar biasa teman-teman ya Jadi untuk sirkuit mandalika Terus akan berbenah Dan terus akan menunjukkan Keindahannya nantinya Jadi kita akan terus pantau Dan terus akan memberikan informasi Buat teman-teman semuanya Terkait perubahan Maupun progres lanjutan Yang saat ini masih terus dilakukan Supaya sirkuit ini lebih indah Lebih mantap Kedepannya Untuk itu tentunya Tetap simak video ini Yang kita akan lihat Keseluruhan track Maupun persiapan Di infrastruktur lainnya Seperti zona pakir timur Barat Dan jalan provinsi Maupun untuk capaian Yang sudah didapatkan Sampai saat ini Pembuatan atau perakitan AMP Ya Aspal mixing plan Yang saat ini sudah Mulai terlihat berdiri Untuk itu Jangan kemana-mana ya Tetap stay tune Menyimak video ini Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!